Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo kawan-kawan semua Apa kabar anda hari ini Semoga baik-baik saja Oke kawan-kawan sekarang kita Sudah di sirkuit MotoGP Mandalika dan kita berada Di tikungan yang ke-10 Tepatnya di area gravel Disini bisa Kita lihat aktivitas Penumpahan gravel Material gravel di tikungan yang ke-10 Kawan-kawan Kita tahu disini bahwa Tikungan yang ke-10 merupakan salah satu tikungan Yang memiliki Area gravel yang sangat luas Satu dump truck yang berwarna putih ini Bertugas Mengangkut material gravel Untuk segera ditumpahkan Di permukaan geotek Atau terpal yang sudah dihamparkan Terlebih dahulu Oke kawan-kawan Ikuti terus video ini Dan seperti biasa Yang baru bergabung Jangan lupa subscribe dulu Untuk mendukung Supaya sama-sama Kita dapat memantau Progres pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika sampai rampung Mantap Terima kasih telah menonton! Dari tikungan yang ke-10 menuju tikungan yang ke-11 Di sini material gravel sebagian sudah dihamparkan kawan-kawan Terima kasih telah menonton! Debunya kayak bom kawan-kawan tapi ini risiko Dari tikungan yang ke-11 menuju tikungan yang ke-12 Di sini di area laguna masih sedang banyak sekali aktivitas pembuatan kanal sebagai drainase induk atau drainase buangan Dan di sebelah kiri merupakan laguna Dan di laguna inilah nanti seluruh air yang berasal dari area sirkuit MotoGP Mandalika akan terbuang kawan-kawan Terima kasih telah menonton! Korong-korong beton yang sudah ditanam di sini juga akan mengalirkan airnya nanti ke arah laguna Mengalir ke sini karena korong-korong beton ini ditanam melintasi area service root sebelah kiri di tikungan yang ke-11 Terima kasih telah menonton! Dan akan terbuang di depan sana Dan kita akan review di depan kawan-kawan Drainase beton yang baru saja saya review tembus ke sini Dan akan tembus ke sebelah kiri di sini Ini adalah laguna Ya, dan air yang berasal dari tikungan yang ke-11 akan dialirkan pada kanal yang sedang dalam progres saat ini Ya, sistem drainase inilah yang saya maksud Karena Drainase ini berada di antara tikungan yang ke-13 Berada di tikungan yang ke-13 maksud saya Yang di depan sana adalah laguna Dan di ujung baru saja kita review masih dalam proses pengerjaan Waduh Waduh Dan di atas gorong-gorong ini adalah tikungan yang ke-13 kawan-kawan Terima kasih telah menonton! 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 atas pengeboran masih dilakukan kawan-kawan ya inilah prosesnya siapakah di atas bukit itu kawan-kawan ini adalah bukit RI1 atau bukitnya Pak Jokowi yang menurut informasi bahwa bukit ini akan menjadi tribun VIP dan kita coba zoom dari sini waduh ada penunggunya rupanya kawan-kawan siapakah dia dia adalah Romy Sanjaya TV dan Mardi Sesak Channel terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!